selamat menikmati cuacanya memang terus hujan mengakibatkan perkendalanya ya proses proyek jalan tol ini namun perkembangan saat ini memang jelas ya terlihat meskipun hujan setiap hari nah ini adalah jalan menuju ke jalan tol dari jalan raya kurang lebih 2 km kita akan sampai di jalan tol memang perkembangan jalan tol ini sedikit terlihat lambat namun kita tahu bahwa di Bali medannya sangatlah luar biasa beda dengan di wilayah-wilayah lain memang membutuhkan waktu mungkin agak lama nanti kita lihat juga ya di jalan tol bagaimana perkembangannya saat ini setelah ini kita akan menuju ke jalan tol bisa kita bayangkan nantinya betapa indahnya jalan tol ini yang ada akses masuk ke jalan tol karena kan banyak sekali penghijauan atau kebun karet yang akan menghiasi perjalanan kita nantinya kita bisa lihat ini adalah parkir yang damruk atau parkir alat merah yang lainnya situasi saat ini seperti ini ini adalah jalan yang sudah ada yang dimanfaatkan sekarang untuk pengiriman bahan-bahan yang diperlukan disini para pekerja proyek jalan tol ini sudah beristirahat ya dikarenakan sudah menunjukkan pukul jam 4.30 sore tidak ada satupun yang beraktifitas semasih dalam waktu kerja para pengunjung proyek jalan tol ini tidak diperkenankan masuk atau memakai drone sekalipun dikarenakan akan mengganggu aktivitas pekerja proyek jalan tol ini selamat menikmati selamat menikmati disini juga banyak sekali terdapat ya pohon kopi yang sangat luas sekali yang akan juga menghiasi perjalanan kita nantinya kita bisa lihat juga ini adalah pintu masuk menuju jalan tol selamat menikmati kita sudah sampai di badan jalan jalan tol ini kita bisa lihat perkembangan dan situasi saat ini memang banyak sekali yang sudah dikerjakan meskipun minggu-minggu ini hujan yang terus-menerus mengguyur tempat ini kita tahu bahwa memang proyek jalan tol di Bali ya memang mengutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan banyak sekali medan atau tebing yang sangat tinggi yang didatarkan terlebih dahulu kita lihat tebing yang di sebelah diri sudah datar tinggal proses pemindahan mundukan tanah yang sudah digali banyak sekali medan yang akan lebih ekstrim daripada ini ya ini baru di daerah pengkutatan saja belum di daerah yang lainnya tebing yang sebelah kanan masih dalam proses penggalian menggunakan alat perat selamat menikmati oke sahabat hanya ini yang saya dapat infokan saat ini perkembangan dan situasi proyek jalan tol ini di next video keberikutnya saya akan berusaha menayangkan di bagian ujung timur yang sudah dikesiakan namun akses menuju ke sana memang medannya sangat-sangat luar biasa dan berlumpur selamat menikmati selamat menikmati